Nah ini adalah proses pemerahan tanaman kastuba Nah ini adalah tanaman kastuba yang udah mulai sedikit merah Dan ini yang masih hijau Pertanyaannya, bagaimana cara memerahkan tanaman kastuba? Nah, ayo kita cari tau Oke, let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Hamdan Mubarak dari Ibad Garden CTBT Tukang Bunga Tengil Kali ini kita lagi di kebun tanaman kastuba Kenal ini Kang Memat, gue mah, Kang Memat, damang? Alhamdulillah Kang Memat ini adalah petani tanaman kastuba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenalin, nama saya Pak Memat Petani bunga kastuba di daerah Kebon Hui, Cikubur, Girang Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat Indotan Nah, saya mau tanya-tanya nih sama Kang Memat Kang, gimana sih cara proses pemudayaan tanaman kastuba? Boleh Nah, ini proses awalnya adalah tanaman kastuba dibudidayakan dengan cara stek Ini baru tadi kita ambil dari sana, dari induk Ini tanaman kastuba yang udah dipotong dan terbalut oleh pupuk perangsang akar Ini adalah oasis Jadi, tinggal dimasukin aja, udah beres Lalu, tanam Kita media tanamnya pakai sekam hitam Tanpa campuran apa-apa Kang ya Tanpa campuran apa-apa Kita lanjut kepada Kang Memat untuk menjelaskan satu per satu proses cara budidaya tanaman kastuba versi Ibad Garden Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inilah budidaya bunga kastuba Sekarang supaya jadi memperbanyak tunas Seperti ini Nah, yang satunya kalau misalkan udah ini udah bener-bener udah agak tinggi Langsung kita pincing Nah, langsung kita pincing Udah pincing Kita tunggu sampai tunas Sananya gini, sampai tunas Nah, udah tunas Kalau misalkan udah banyak Kira-kira daunnya udah agak besar-besar Kita langsung produksi Buat yang dimerahinnya Disungkup sama plastik hitam Nah Ini kira-kira Kang Tumbuh cabang gini Dari pemotongan Istilah pitching itu potongnya Dari pemotongan Itu berapa lama atau berapa bulan? Sekitar satu bulanan Jadi satu bulan udah tumbuh lagi cabang-cabang baru Lebih banyak Lebih banyak Jadi ini kita bisa lihat Tiap-tiap ketiak Kita istilahkan ketiaknya Muncul tunas-tunas yang baru Jadi satu potong Dipotong tunas yang atas Munculnya Sekitar delapan lah Delapan batang Wow Berlari kemana Kang? Sungkup Sungkup Nah, ini Adalah tanaman kastuba yang udah Mulai sedikit merah Dan ini yang masih hijau Pertanyaannya Bagaimana Cara Memerahkan tanaman kastuba Nah Ayo kita cari tahu Disini Oke Let's go Ini adalah Proses Pemerahan tanaman kastuba Caranya mah Yang penting Gede dulu Tanamannya Nah, udah gede Kita pindah ke pot Udah ke pot Langsung ditutup Sama plastik hitam Plastik musa Nah, jadi kayak gini Kita tutup Ini ditutup ya Sama plastik hitam musa Nah, ini adalah proses Proses pemerahan tanaman kastuba Jadi supaya suhunya tuh hangat Jadi bisa biar lebih cepat merah Kira-kira nih Dari ukuran gini Sampai kemerah kayak gitu Berapa lama? Sekitar 2 bulan Nah, ini tanaman kastuba yang udah merah Bagus ya Julis, cantik, menor Demplok Kang, kalau ini Katanya kalau konsumen Kalau udah dibeli Katanya jadi hijau Kenapa? Sebetulnya mah Kalau proses Disimpannya di Ada yang Penerangan lampu Berarti itu pasti Hijau Soalnya disini juga Kalau yang namanya induk mah Pake Lampu juga Ini Pohon atau tanaman ini Tidak boleh terkena lampu Ini kira-kira bertahan berapa lama Kalau merah kayak gini? Sekitar 4 bulanan Nanti bisa merah lagi? Bisa Kita tanya lagi Cara perawatan tanaman kastuba Gimana? Yang satunya Yang penting nyiram Jangan sampai kering Pertama nyiram Terus? Yang keduanya Perawatan harus pake pupuk juga Nah, perawatan harus pake pupuk Pupuk apa? MPK 2020 MPK 2020 Tadi MPK buat apa, Kang? Kalau MPK buat Yang 2020 Kita bisa menahan Batang supaya gede Batang supaya lebih gede Itu MPK Fungsi MPK buat batang lebih gede Batang lebih gede Terus? Terus yang geromor 20-20 Warna apa? Warna biru Warna biru Geromor 20-20 Fungsinya buat apa? Itu fungsinya buat Supaya tunasnya banyak Tunasnya banyak Terus yang tadi Winder? Nah, kalau Winder itu Obat Seperti kutu-kutu daun Yang ada di pohon Yang kayak gini kan bersih Gak ada hama tuh Untuk perawatan selanjutnya? Untuk perawatan selanjutnya Pupuknya harus ditambah Ditambah media tanam? Ditambah media tanam Jadi media tanam harus ditambah? Supaya bagus terus Supaya bagus terus Media tanam apa yang bagus Buat tanaman kas itu, Pak? Ya, yang satunya Sekam bakar Sekam bakar Yang keduanya pake Itu pupuk Pesapi lah Pupuk Kotoran sapi Kotoran sapi Nah, terus Pake juga organik Yang suka ada di toko Pake juga organik Perbandingannya Misalkan kalau Sekam satu karung Sekam satu karung Kotoran sapinya satu ember Satu ember Terus Seperti organiknya Paling sekitar Satu pot lah Nah, bentar Kalau udah misalkan Udah mau hijau lagi Ya, harus diproses lagi Harus diproses lagi Prosesnya Disungkup lagi Kayak gitu, Fri Oke, ada tukang Hatur Nuhun Udah meluangkan waktu Ngasih ilmu Oh iya Jangan lupa subscribe Biar Dapat informasi terupdate Dari Ibad Garden Dan bisa Nambah wawasan Mengenai tanaman hias Hatur Nuhun udah nonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibad Garden HD Untuk Sampai jumpa Dari Ibad Garden HD Sampai jumpa Dari Ibad Garden HD Terima kasih.